musik cek 1 detik, 1 detik oke broh balik lagi sama gue nih, bang ojan tukang sebelah ceker ini buat para pasukan sabun yang belum dibukakan pintu hatinya, mendingan langsung aja ditekan tombol like dan subscribe biar kagak lama ngejelasinnya oh iya broh, malem-malem kayak gini lagi pada ngapain nih, udah pada dapet bini apa belum? emang bener ya broh, kalo misalkan lagi lockdown kayak gini, cari bini susah banget nah gue ngomong apaan sih? kan ini pembahasannya tentang selinux okeh dengan ojan disini yang suka acak-acak modu meji seorang di video sekarang mong ojan ingin membahas tentang selinux yang ada di android ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal makanya kita kenalan broh kalo misalkan tak kenal maka tak sayang okeh daripada berlelelele eh maksudnya bertelele, langsung aja kita ke topiknya sejak dilahirkan nya device yang udah mirip kayak temulawak eh maksudnya gemblong yang berjalan di sistem android 4.0.3 es cream sandwich nah disitulah selinux dilahirkan jadi istilah selinux adalah suatu keamanan software yang ada di sistem android dari mulai android 4.0 ICS sampai android 11R mungkin buat beberapa pasukan sabun yang baru kenal dengan yang namanya tweak dengan memasang root ataupun magisk manager berarti kita sudah laluasa dan bebas untuk memodifikasi android kita kan? bang ojan juga sering tuh kakak latrak di google dan istilah yang sering bang ojan temukan adalah unlock bot loader dan routing kenyataannya keamanan yang ada di sistem android gak hanya 2 itu aja bro di dalam sistem android kalian bakalan menemukan beberapa keamanan bro jadikan contoh adalah selinux, knox, arb dan om nah untuk keamanan knox biasa kita temukan di device samsul untuk selinux, arb dan om bisa kita temukan di semua device jadi hanya dengan bermodalkan memasang akses root ataupun magisk manager bukan berarti kita diberikan kebebasan untuk memodifikasi dadar gulung kita secara keseluruhan itu alasannya kan kenapa racun-racun bang ojan yang bakalan bang ojan share di video-video selanjutnya atau mungkin di video-video sebelumnya sebagian tidak support untuk android 10 dan android 11 itu dikarenakan keamanan bro keamanan di android 10 dan android 11 itu semakin ketat dan semakin tebel jadi udah kayak tempe jadi tugas atau kerjaan dari sebuah selinux itu adalah untuk menjaga data-data yang ada di android kita data-data yang paling dalam bukan perasaan yang paling dalam kalau misalkan selinux yang ada di android kita aktif sebagian data yang ada di sistem android itu tidak bisa diedit tidak bisa dimodifikasi tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahkan hanya bisa dilihat saja kalau misalkan android kalian sudah di root kalau misalkan android kalian belum di root data apapun yang ada di sistem android itu tidak bisa dilihat beberapa aplikasi tidak bisa aktif atau tidak bisa di jalankan disaat selinux di android kita sedang aktif jadikan contoh adalah merubah email yang ada di android kita pasti akan gagal yang kedua adalah memasang aplikasi vipr 4 android karena untuk memasang driver vipr 4 android selinux di android kita harus dalam keadaan terbuka untuk aplikasi yang selanjutnya kita tidak bisa menjalankan aplikasi dolby almos nah itu adalah beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan disaat selinux di android kita sedang aktif kalau misalkan untuk membuka sopiping tidak usah pakai selinux bro nah caranya cek selinux di android kita sedang aktif atau mati kalian masuk ke pengaturan kemudian gulir ke bawah klik saja tentang telepon dan kalian gulir ke bawah sebagian device ada yang menampilkan pengaturan selinux di telepon tapi ada juga yang tidak ada disini punya bang ojan tidak ada tapi ada juga beberapa device yang menampilkan di xiaomi part atau di pengaturan tambahan daripada kalian memat dan mua mua sudah seperti soang disini bang ojan akan memberikan tips bagaimana caranya cek selinux menggunakan aplikasi terminal emulator cukup kalian ketik aja so kemudian enter ketik lagi get and force kemudian tekan lagi enter nanti bakalan keluar selinux yang ada di android kalian permisif atau enforcing perlu diingat bro settingan selinux itu ada 3 enforcing, permisif dan disable kalau misalkan enforcing itu merupakan settingan keamanan yang paling ketat permisif adalah settingan ini merupakan settingan keamanan yang longgar disable adalah settingan ini merupakan settingan untuk mematikan selinux nah sekarang kalian bisa cek selinux yang ada di android kalian itu enforcing atau permisif kalau misalkan enforcing artinya terkunci, kalau misalkan permisif artinya terbuka kalau misalkan disable tidak mungkin kalau misalkan ada pasukan sabun yang bertanya bang selinux itu penting atau tidak ya tergantung kebutuhan bro kalian butuhnya enforcing atau permisif kalau misalkan ada juga yang bertanya bang membuka selinux itu bahaya atau tidak ya tergantung dari penggunaan dan pemakaian juga kalau misalkan kalian menggunakannya jabrak ya bahaya tapi kalau misalkan kalian menggunakannya masih ada batasan aman aman saja oke semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu ya intinya sih kalau misalkan nonton video bang ojan jangan mual-mual ya bro ya bang ojan nya harus pamit kalian jangan lupa makan jangan lupa ngopi jangan lupa nafas sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you sub indo by broth3rmax